Pesan Ngada kembali mengukir kemenangan di laga terakhir grup F kalah bersua Persena Nagekeo. Laga Pesan versus Persena Nagekeo ini juga menjadi laga penutup penyisihan grup Liga 3 El Tari Memorial Cup 2022. Pesan Ngada mengukurkan 6 gol dalam 3 laga yang dilokoni di grup F tanpa kebebolan. Laga pertama versus Crystal FC 3-0, laga kedua versus Persada Sumba Barat Daya 1-0, dan laga ketiga versus Persena Nagekeo 2-0. Pesan Ngada lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup F dengan koleksi 9 poin. Sementara Nagekeo harus angkat koper dari kota Lewa-Leba, Lembata, Tuan Rumah El Tari Memorial Cup 2022. Crystal FC yang berhasil mengalahkan Persada Sumba Barat Daya dengan skor 1-0 lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up grup F. Kendati tidak diperbuat oleh beberapa pemain senior seperti Oka Pone dan Ivan Gula, PSN Ngada mampu tampil impresif. Gol pertama PSN Ngada tercipta pada menit ke-37 melalui tendangan pojok. Usbahara Gelandil menggandakan keunggulan PSN Ngada melalui syuting dari luar kota penalti pada menit-menit akhir pertandingan. Sementara itu di grup E, PSKK Kota Kupang berhasil mengalahkan PSK Bupaten Kupang dengan skor tipis 1-0. Dengan hasil ini PSKK Kota Kupang harus menunggu hasil perhitungan oleh Panitia apakah lolos masuk dalam 4 tim terbaik sehingga lolos ke babak 16 besar. Di grup E tim yang dipastikan lolos ke babak 16 besar yakni Persi Ede juara grup dan Persi Manggarai runner-up. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!